Lalu dengan 600 ton sampah per hari, waktu metodenya masih landfill, hasilnya sekitar 2 megawatt. Dan ada sedikit masalah juga, karena sampahnya dibolak-balik, maka aromanya cukup mantap juga menyebar. Dan kemudian karena sekarang menggunakan incineration dari 1000 ton per hari ini, itu dia bisa dioptimize mencapai 9 megawatt. Bahkan sebenarnya mungkin saja bisa ada efisiensi-efisiensi lagi ke depannya. Tetapi untuk unit yang ada sekarang ini, didesain sekian. Apakah Benowo kemudian bisa mengembangkan lebih lagi? Bukan tidak mungkin, karena dengan adanya incineration, volume sampah yang harus ditimbun menjadi jauh lebih sedikit, sehingga kapasitas yang ada mungkin bisa lebih dioptimize lagi untuk menampung lebih banyak lagi timbulan sampah ke depannya. Baik, dari catatan Pemprov Jawa Timur, sudahkah dilakukan mapping juga pemetaan daerah-daerah mana saja di Provinsi Jawa Timur yang punya potensi yang sama besarnya dan akan segera dikembangkan juga di daerah-daerah tadi untuk PSEL berikutnya? Ya, jumlah penduduk di Surabaya kurang lebih 3 jutaan lah yang benar-benar di Surabaya. Dan ekonomi Surabaya menyumbang seperempat ekonomi di Jawa Timur. Seperempatnya lagi itu sebar. Ada yang di wilayah Gerbang Kertasusila menyumbang setengahnya lah kurang lebih, 46%. Jadi daerah Agresik, kemudian Sidoarjo itu juga sebenarnya cukup berpotensi. Bahkan Sidoarjo juga cukup serius dan sudah bersurat sebenarnya ke pemerintah pusat mengharapkan fasilitas yang sama. Terkait harga dan mereka kemudian bisa mendorong pengembangan pembangkit listrik berbasis sampah ini. Dan tentunya Malang Raya juga potensial melihat jumlah dari penduduk kotanya. Jadi kata kuncinya untuk menjustifikasi ini tentunya adalah berapa besar timbulan sampah yang dihasilkan. Dengan nilai keekonomi yang dimiliki oleh PSEL di wilayah Provinsi Jawa Timur, Sudah ada rencanakah juga Pak Wakil Gubernur mengenai nanti menggandeng kerjasama juga dengan pihak-pihak swasta dalam proyek-proyek tersebut dan proyek yang berpotensi akan datang? Ya, peran dari pihak swasta ini salah satunya kan teknologinya. Kita bisa saja misalnya pemerintah yang melakukan, kemudian kita serahkan kepada mitra yang kemudian dia tidak berinvestasi, tapi dia sekedar menjadi operator misalnya. Cuman di dalam konsep public-private partnership, pemerintah tidak mengganding swasta hanya karena tidak punya duit. Jadi kalau saya sering guyon KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha yang ada di Perpes 38-2015, itu bukan kerjasama pemerintah butuh uang BU, tapi kerjasama pemerintah untuk memperoleh peran badan usaha yang lebih efektif. Kalau seorang mitra itu badan usaha ini istilahnya bahasanya punya skin in the game, artinya skin in the game itu dia punya terikat karena menaruh investasi yang serius di depan, maka dia akan punya insentif untuk mendorong efisiensi. Mendorong efisiensi ke belakangnya, karena dia harus mengembalikan investasinya. Nah, konsep inilah yang tentunya layak untuk kita eksplor. Jadi logis sekali bagi pemerintah untuk memaksimalkan kreativitas dari pihak swasta untuk mengelola ini dengan lebih berkualitas dan efisien. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.